ESK Season 272, Aksi Cermin Gelap Tubuh sejati Wudao takut, jadi dia tidak menggunakan origin martial utopia. Namun, tubuh Wudao yang sebenarnya dihancurkan oleh dua kaisar semu, sehingga origin martial utopia muncul secara alami. Tubuh Wudao-nya yang sebenarnya adalah origin martial utopia. Hanya ketika dua kaisar kuasi menghancurkan negeri ajaib bela diri asalnya, dia benar-benar dianggap mati. Tentu saja, origin martial utopianya hanya pada tahap awal dan tidak bisa melawan dua hellmasters. Kekuatan kuasa kaisar memang menakutkan. Kedua kaisar kuasi bergabung dan bahkan menghancurkan tubuh Wudao yang sebenarnya, yang telah melangkah ke alam domain bela diri, menjadi berkeping-keping. Orang harus tahu bahwa tubuh Wudao yang sebenarnya tidak hanya berisi teknik Wudao, tetapi juga domain yang dibentuk oleh teknik jalinan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, itu masih tidak bisa menahan serangan dari dua kaisar semu. Tentu saja, cedera tubuh sejati Wudao tidak seserius yang dibayangkan kedua neraka. Tubuh Wudao yang sebenarnya dihancurkan, dan origin martial utopia muncul. Dalam pertempuran sebelumnya, dia membunuh enam master neraka berturut-turut, dan empat surga sempurna dari neraka master dilahap oleh Wudao purgatorinya. Setelah Wudao purgatori melahap surga yang disempurnakan ini, kekuatan surga ini dan teknik yang dipelihara di dalamnya semua mengalir ke origin martial utopia. Dengan kata lain, setelah mengolah domain, tubuh sejati Wudao tidak perlu melepaskan origin martial utopia untuk melahap surga lainnya. Hanya dengan mengandalkan Wudao purgatori, itu bisa membantu origin martial utopia tumbuh. Pada saat ini, di surga yang sempurna dari empat master neraka, terlepas dari teknik yang tak terhitung jumlahnya, ada juga sejumlah besar vitalitas. Saat origin martial utopia memurnikan dan menyerap vitalitas yang sangat besar ini, luka dari tubuh Wudao yang sebenarnya juga dengan cepat sembuh. Pada saat ini, gerakan Ane terdengar dari kedalaman origin martial utopia. Cermin neraka Setelah harta ajaib Ane ini dibakar oleh lampu jiwa sekali, ia terdiam dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sekarang, tubuh Wudao yang sebenarnya hancur, dan sejumlah besar esensi darah meledak, yang semuanya dimakan oleh cermin netherworld. Perasaan Ane tiba-tiba muncul di hati martial body. Setelah cermin netherworld menelan sejumlah besar esensi darahnya, dia tampaknya telah menjalin hubungan dengannya. Pada awalnya, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan cermin. Pada saat itu, dengan pikiran dari tubuh utama Wudao, cermin harta karun netherworld benar-benar bergerak bersama dengan kesadarannya dan terbang keluar dari origin martial wonderland. Tuan neraka aceron menatap gua gelap tidak jauh dari sana. Dia menyipitkan matanya dan tidak terburu-buru ke depan. Gua suram tidak menimbulkan ancaman baginya. Namun, di kedalaman gua yang gelap ini, sepertinya ada sesuatu yang sangat menakutkan yang membuat jantungnya berdebar. Perasaan ini menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu adalah ilusi. Namun, aceron masih berhati-hati. Dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu sejak dia menjadi kaisar semu. Karena hati-hati, Hell Overlord Aceron tidak memilih untuk menyerang bersama-sama dengan Hell Overlord Black Spring. Mengingat budidaya kuasi kaisar Hell Overlord Black Spring, itu adalah sepotong kue baginya untuk menghancurkan sebuah gua kecil. Jika Hell Overlord Black Spring benar-benar membunuh Arakita Kaisi, dia tidak akan keberatan memberinya posisi Hell Overlord. Hell Overlord Black Spring melangkah maju dan menatap gua gelap tidak jauh dari sana. Dengan senyum dingin, dia melambaikan pedang hitam pekat di tangannya dan menusuknya ke arah gua. Pada saat itu, cahaya gelap tiba-tiba terbang keluar dari origin Marsial Wonderland dan memblokir pedang hitam pekat Hell Overlord Black Spring. Itu adalah cermin bundar suram yang terlihat agak kuno. Pedang hitam pekat Hell Overlord Black Spring menembus cermin dan suara benturan logam bisa terdengar. Segera setelah itu, tubuh Hell Overlord Black Spring bergetar. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, suara retak datang dari tubuh pedang hitam pekat itu. Murid Hell Overlord Black Spring mengerut. Retakan halus sudah muncul di pedang hitam pekat dan secara bertahap menyebar. Dalam sekejap mata, retakan menutupi seluruh tubuh pedang. Pedang level kuasi kaisarnya benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Hell Overlord Black Spring tanpa sadar melihat ke cermin gelap di bawah pedang. Cermin melayang perlahan dan cahaya berwarna darah tiba-tiba muncul di tengah cermin. Kemudian, secara bertahap melebar dan menjadi tipis dan panjang, terletak horizontal di tengah cermin. Seluruh cermin itu seperti mata hitam pekat. Dan cahaya berwarna darah ini seperti pupil mata berwarna darah yang menatap lekat-lekat pada mata air hitam tua neraka. Saat Master Neraka Neterward dan Master Neraka Neterward melihat cermin, ekspresi mereka berubah secara drastis. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Ketika cahaya berwarna darah muncul di cermin, Hell Overlord Black Spring terlihat putus asa. Di bawah tatapan semua orang, pupil berwarna darah di cermin tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya berwarna darah dan mendarat di Hell Overlord Black Spring. Segera setelah itu, Hell Overlord Black Spring berubah menjadi genangan darah dan tersebar di altar. Esens spirit Hell Overlord Black Spring tidak berhasil melarikan diri dan binasa di tempat. Neraka Overlord Black Spring tingkat kuasa Emperor mati di tempat. Selanjutnya, kematiannya sangat tragis dan aneh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi genangan darah tanpa kemampuan untuk melawan. Terkesiap. Di sekitar altar, ahli neraka yang tak terhitung jumlahnya tersentak dan bergidik. Untuk beberapa alasan, aura yang dikeluarkan oleh cermin gelap membuat mereka merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Pupil berwarna darah yang muncul di cermin membuat banyak makhluk hidup di neraka gemetar. Bahkan neraka Overlord Black Spring tingkat semi-emperor berubah menjadi genangan darah di tempat setelah dilirik oleh murid berwarna darah. Siapa yang bisa menahannya? Cermin neraka. Tuan neraka Aceron tiba-tiba berteriak, ini cermin Neterward. Setelah mendengar kata-kata itu, banyak ahli neraka tampaknya telah membangkitkan rasa takut yang telah lama terkubur dalam ingatan mereka. Salam, Tuan neraka. Itu pasti kembalinya penguasa neraka. Banyak makhluk hidup di neraka tampak ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan berlutut ke arah cermin di atas altar dan menggumamkan mantra. Tentu saja, lebih banyak lagi makhluk hidup di neraka yang ketakutan, tetapi mereka masih berdiri di tempat mereka dengan ekspresi bingung. Setelah mendengar teriakan Tuan neraka Aceron, cermin neraka di udara tiba-tiba berubah sedikit. Pupil berwarna darah itu berbalik dan langsung mengunci Hell Overlord Aceron. Mata neraka. Pikiran Hell Overlord Aceron bergetar ketika pupil berwarna darah di Neterward Mirror mengunci dirinya. Dia berlutut di altar dengan bunyi gedebuk dan berlutut ke arah gua yang gelap. Dia berteriak keras, Tuan neraka, tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku. Pupil berwarna darah di Neterward Mirror jelas sangat redup setelah membunuh Hell Overlord Black Spring. Namun, cermin Neterward dan cahaya berwarna darah yang muncul di atasnya masih sangat mengejutkan Tuan neraka Aceron dan makhluk hidup neraka yang hadir. Setelah melihat tindakan Tuan neraka Aceron, para ahli neraka yang awalnya ragu-ragu tidak lagi berani ragu dan berlutut di tanah satu demi satu. Pada suatu saat, sosok tubuh sejati wudau telah muncul kembali, memegang cermin Neterward di tangannya. Kemudian, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di Black Spring City. Dengan altar sebagai pusatnya, makhluk hidup neraka yang padat di sekitarnya berlutut dan terus menyebar sampai mereka mencapai tempat di luar kota mata air hitam yang tidak ada ujungnya. Bab 2712 Ketika Tangkong mendengar kata-kata, cermin Neterward, dia menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berlutut. Hanya tubuh sejati wudau dan Putri Yufei yang tersisa berdiri di atas altar. Ekspresi Putri Yufei sedikit bingung. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Dia sudah lama tahu bahwa cermin Neterward berada di tangan tubuh sejati wudau, dan cermin itu pernah menjadi senjata penguasa neraka. Tapi dia tidak menyangka cermin Neterward memiliki pencegah yang begitu hebat di alam neraka. Tubuh sejati wudau mengeluarkan cermin Neterward. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia juga sedikit terkejut. Termasuk master neraka musim semi-pahit, makhluk neraka yang berlutut tidak takut padanya, tetapi pada cermin Neterward di tangannya. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa Neterward Mirror baru saja muncul dan membunuh master neraka Kaisar Kuasi, master neraka musim semi-pahit. Tuan neraka musim semi-pahit Tuan neraka telah meninggal terlalu tragis. Dia berubah menjadi genangan darah dalam sekejap mata ketika mata merah darah di Neterward Mirror meliriknya. Menurut Bitter Spring Hellmaster, mata merah darah ini disebut Neterward Eye. Itu pasti gerakan membunuh yang berevolusi dari Neterward Mirror. Mata Neterward memang menakutkan. Tubuh sejati Wudau bahkan meragukan apakah dia bisa menahan cahaya merah darah itu. Kondisi untuk mengaktifkan Neterward Eye terlalu keras. Itu membutuhkan banyak esensi darahnya sendiri. Bahkan dengan garis keturunan kuat Wudau, dia hampir tidak bisa menahannya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, tubuh sejati Wudau tidak berniat untuk mengaktifkan cermin Neterward dan melepaskan mata Neterward. Lebih tepatnya, cermin Neterward hanya membutuhkan banyak esensi darah untuk diaktifkan. Tapi tubuh sejati Wudau tidak berani membiarkannya melahap garis keturunan makhluk lain. Dengan begitu, cermin Neterward akan membangun koneksi dan perasaan dengan makhluk lain, dan benar-benar melepaskan diri dari kendalinya. Meskipun cermin Neterward telah dibakar oleh lampu jiwa sekali, itu jelas tidak sepenuhnya ditundukkan. Tubuh sejati Wudau samar-samar bisa merasakan bahwa ada kemauan kuat yang tersembunyi di kedalaman cermin Neterward. Namun, wasiat ini takut dan sudah masuk ke hibernasi. Saat tubuh utama Wudau memegang cermin Neterward, segudang pikiran melintas di benaknya. Putri Yufei juga sadar pada saat ini. Dia melihat sosok padat yang berlutut di sekelilingnya. Dia adalah satu-satunya yang masih berdiri di tempat yang sama, yang sangat menarik perhatian. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih berlutut di depan Wudau. Tubuh utama Wudau sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membantu Putri Yufei berdiri sebelum dia bisa selesai bersujud. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Yufei, tidak perlu untuk ini antara kamu dan aku. Keduanya berasal dari planet Tianhuang dan merupakan teman lama. Apalagi Putri Yufei baru saja menyelamatkan hidupnya. Tindakan ini sangat normal untuk tubuh utama Wudau. Tetapi di mata makhluk neraka lainnya, itu tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Di dalam dan di luar kota musim semi hitam, makhluk kuat dari delapan neraka besar berkumpul di sini. Dipimpin oleh guru neraka kukuan, mereka semua berlutut. Hanya wanita cantik itu yang bisa berdiri di samping tubuh asli Wudau. Apa artinya ini? Di alam neraka, ada hirarki yang ketat. Kecuali orang yang paling dekat, tidak ada yang memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan dengan penguasa neraka. Terlebih lagi, cara tubuh utama Wudau memanggilnya barusan membuat banyak ahli semakin yakin dengan spekulasi mereka. Selir neraka, Hmm. Guru neraka kukuan mengangguk pada dirinya sendiri. Ini harus benar. Bagaimana makhluk neraka ini tahu bahwa tubuh utama Wudau memanggilnya sebagai putri Yufei, bukan selir neraka. Di mata sebagian besar makhluk neraka, tubuh utama Wudau, yang memegang cermin neraka, adalah penguasa neraka yang baru. Karena hanya penguasa neraka yang bisa mengendalikan dan menaklukkan cermin Neterward. Cermin Neterward pernah menjadi senjata nomor satu di alam neraka. Sebelum era akhir dharma, hanya penguasa neraka yang bisa menahannya. Cermin Neterward adalah simbol penguasa neraka. Sekarang seseorang telah turun ke alam neraka dengan cermin Neterward, di hati banyak makhluk neraka, orang ini secara alami adalah kandidat terbaik untuk menjadi penguasa neraka. Tentu saja, beberapa ahli neraka masih ragu dan tidak mau mengakuinya. Bagaimanapun, tubuh utama Wudau berasal dari dunia kelas menengah dan milik ras asing. Dia tidak memiliki garis keturunan murni dari ras Neter, dan bahkan bukan makhluk dari alam neraka. Orang seperti itu akan menjadi penguasa neraka dan menguasai sembilan neraka. Pikiran-pikiran ini melintas di benak beberapa ahli neraka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Sejak orang di altar turun, dia hanya mengatakan dua kalimat. Dan kemudian, delapan dari sembilan master neraka sudah mati. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada penguasa neraka sebelumnya. Sekarang, hanya guru neraka kukuan yang tersisa. Dia sudah tua, dan dia berlutut di altar, memohon. Manakah dari makhluk neraka lain yang berani melawan? Dengan kematian delapan master neraka, dan munculnya cermin netherworld, tren umum telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi tubuh utama Wudau. Bangun! Tatapan tubuh utama Wudau mendarat di kukuan Hellmaster saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak berniat membunuh mereka semua. Jika alam neraka benar-benar memiliki cara untuk pergi, mungkin hanya para master neraka yang mengetahuinya. Guru neraka kukuan sangat gembira. Dia buru-buru bersujud dan berkata, Terima kasih, guru, telah menyelamatkan hidup saya. Saya akan setia kepada Anda selama sisa hidup saya. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan mati dengan kejam. Guru neraka kukuan sangat menentukan. Dia langsung mengucapkan sumpah. Dia melihat bahwa tubuh utama Wudau sangat tegas dan kejam. Dia takut keberadaannya akan membuat tubuh utama Wudau curiga. Itulah mengapa dia membuat sumpah yang begitu khidmat, agar tubuh utama Wudau bisa tenang. Setelah mengucapkan sumpah, guru neraka kukuan memandang putri Yufei, membungkuk lagi, dan berkata dengan penuh hormat, Salam, nyonya. Eh, sebuah rona merah melintas di wajah cantik Lady Jade. Ada sedikit kepanikan di matanya saat dia tanpa sadar melambaikan tangannya, ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tubuh utama Wudau khawatir tentang tubuh utama Kinglian, jadi dia tidak membiarkan mereka terus mengobrol. Dia langsung bertanya, Tuan neraka kukuan, saya ingin kembali ke dunia dimensi. Apakah ada cara? Ini. Guru neraka kukuan tampak malu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan ragu-ragu, Tuan, Anda sekarang adalah penguasa neraka. Mengapa Anda ingin kembali ke dunia dimensional? Neraka baru saja menyambut Tuan baru. Anda baru saja menjadi penguasa neraka, dan Anda ingin pergi dalam sekejap mata. Kami, orang-orang neraka, tidak akan memiliki Tuan, dan akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat berbicara, mata guru neraka kukuan melirik Putri Yufei, yang berdiri di samping tubuh utama Wudau. Ada beberapa hal yang tidak dikatakan oleh guru neraka kukuan. Tapi yang dia maksud adalah kultivasi Putri Yufei terlalu rendah. Jika tubuh utama Wudau pergi, tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Tetapi seiring berjalannya waktu, alam neraka akan kehilangan pemimpinnya, dan itu akan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Pada saat itu, bahkan selir neraka ini mungkin tidak aman. Tubuh utama Wudau berkata dengan ringan, dia akan pergi bersamaku. Mendengar ini, Putri Yufei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir saya akan tinggal di sini. Putri Yufei sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak menatap mata tubuh utama Wudau. Dia berkata dengan lembut, jika kamu ingin kembali di masa depan, datang dan temui aku. Bab 2713. Wudau terdiam. Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Putri Yufei. Putri Yufei masih memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi dia lahir dari mata air dingin neraka dan menjadi anggota klan Neter yang sebenarnya. Hanya lingkungan khusus dari alam neraka yang cocok untuk ditumbuhkan oleh Putri Yufei. Selain itu, bahkan jika Putri Yufei kembali ke dunia kelas menengah bersamanya, dia tidak akan cocok dengan lingkungan dunia kelas menengah karena identitasnya sebagai anggota klan Neter. Sebenarnya, selain dua tebakan Wudau, Putri Yufei punya ide lain. Wudau telah menjadi penguasa neraka. Meskipun alam neraka terperangkap di zaman kekacauan, ada banyak makhluk di neraka. Ini adalah kekuatan yang luar biasa kuat. Lady Jade ingin tinggal dan melakukan yang terbaik untuk membantu badan marsial Dao mengendalikan kekuatan ini. Jika suatu hari, Wudau membutuhkan kekuatan alam neraka, atau jika dia dalam bahaya di dunia kelas menengah, dia bisa kembali ke alam neraka dan mengambil alih makhluk-makhluk di neraka. Tentu saja, Putri Yufei tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan makhluk-makhluk kuat ini. Dia hanya bisa sementara meminjam reputasi sengit dari Dewa Beladiri untuk hampir tidak mempertahankan situasi. Seharusnya tidak ada masalah dalam waktu singkat. Jika Wudau tidak kembali setelah waktu yang lama, alam neraka akan tanpa pemimpin. Putri Yufei berkata, jangan khawatir. Aku punya kukuan untuk melindungiku. Tidak akan terjadi apa-apa. Saat dia mengatakan itu, Putri Yufei melirik kukuan. Master penjara musim semi pahit tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi masih mengangguk. Lady Jade mengirim transmisi suara dengan indera ilahinya. Selanjutnya, saya sudah memahami formula dasar Sutra Sembilan Mata Air Neraka. Dengan status saya sebagai nyonya Sutra Sembilan Mata Air, tidak ada yang berani menghentikan saya jika saya pergi ke neraka lain dan mengolah delapan lainnya. Sutra. Kecuali mantan penguasa neraka, aku mungkin orang kedua yang menguasai Kitab Suci Sembilan Mata Air Neraka yang lengkap. Lain kali kamu kembali, aku mungkin sudah berkultivasi ke tingkat hades dan menyusulmu. Melihat Putri Yufei bersikeras untuk tinggal, tubuh utama Wu Dao mengangguk dan berhenti membujuknya. KU KUAN Wu Dao memandang Tuan Neraka Musim Semi pahit lagi dan berkata, apakah kamu punya cara untuk kembali ke dunia tingkat menengah? Katakan saja padaku. Ketika Ji Hao mengajukan pertanyaan, ekspresi guru penjara KU KUAN sedikit berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Master Neraka Musim Semi yang pahit merenung sejenak, lalu berkata, biasanya, hanya kekuatan kaisar besar yang dapat menghancurkan penghalang antara alam neraka dan dunia kelas menengah, dan pergi sesuka hati. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara kembali ke alam dimensional, tapi aku tahu ada monster yang mungkin bisa membantu guru. Raksasa Wu Dao sedikit mengernyit. Master Neraka Musim Semi pahit menjelaskan, monster ini sangat jelek dan tampak ganas. Itu milik klan Yaksa, dari alam hantu. Penjara Musim Semi yang pahit. Hmm. Mata tubuh utama Wu Dao berkedip. Apa yang dikatakan Bitter Spring Hellmaster mengungkapkan banyak informasi. Klan Yaksa, alam hantu. Ketika tubuh utama King Lian membantu Sye King Cheng memperjuangkan segel penguasa kota, dia melihat jejak klan Yaksa di medan Perang Shuro, dan ada beberapa tulisan dan gambar yang diturunkan. Tubuh utama Wu Dao juga tahu tentang ingatan ini. Menurut catatan di medan Perang Shuro, klan Yaksa memiliki tiga cabang, yaksa bumi, yaksa langit, dan yaksa void yang paling kuat, misterius, dan langka. Di dunia kelas menengah, tidak ada jejak klan Yaksa. Di tiga ribu dunia, tidak ada satu dunia pun yang dimiliki oleh klan Yaksa. Klan Yaksa sangat misterius. Tampaknya mereka muncul dalam perang, dan kemudian menghilang. Di mana alam hantu yang disebutkan oleh guru neraka musim semi pahit. Di dunia kelas menengah, tidak ada satu dunia pun yang bernama alam hantu. Ayo kita periksa. Tubuh utama Wu Dao memberi isyarat kepada master neraka musim semi pahit untuk memimpin. Pada saat yang sama, dia memandang Tangkong dan berkata, kamu menemani putri Yufei ke delapan neraka lainnya, dan biarkan dia membaca delapan kitab neraka lainnya. Tubuh utama Wu Dao tidak menyamarkan suaranya, dan itu menyebar ke seluruh kota musim semi iblis. Semua makhluk hidup di neraka mendengarnya dengan keras dan jelas. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun di hadapan kekuatan ganas dari diri sejati bela dirinya. Setelah jeda singkat, tubuh utama Wu Dao mengirim pesan kepada putri Yufei, ingatlah untuk membawa kembali beberapa mata air neraka netter. Oke, putri Yufei setuju. Mereka berempat dibagi menjadi dua kelompok. Master neraka musim semi yang pahit membawa tubuh utama Wu Dao ke penjara mata air pahit, sementara Tang Kong menemani putri Yufei ke delapan neraka lainnya. Para ahli neraka di penjara mata air pahit juga pergi. Menggunakan formasi teleportasi di Bitter Spring City, tubuh utama Wu Dao dan Bitter Spring Hell Master segera tiba di Bitter Spring Palace. Saat tubuh utama Wu Dao melangkah ke istana, sebuah cahaya melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba bertanya, alam hantu yang baru saja Anda sebutkan, apakah itu salah satu dari enam jalan? Iya. Master neraka musim semi yang pahit berkata, alam hantu lapar dari enam jalan adalah alam hantu. Seperti yang diharapkan. Tubuh utama Wu Dao baru menyadari bahwa karena alam neraka enam jalan adalah alam yang hidup berdampingan dengan dunia kelas menengah, alam hantu lapar dari enam jalan seharusnya sama. Sekarang tampaknya alam hantu lapar, atau alam hantu, harus hidup berdampingan dengan alam neraka dan dunia kelas menengah. Kamu baru saja mengatakan bahwa ras yaksa berasal dari alam hantu. Saat keduanya berjalan menuju penjara mata air pahit, tubuh utama Wu Dao bertanya. Master neraka musim semi yang pahit menjawab, Iya. Faktanya, ras yaksa adalah ras hantu. Tubuh utama Wu Dao mengingat catatan tentang yaksa. Yaksa adalah kata sansekerta, yang berarti hantu cepat. Itu bisa menggigit hantu dan lincah. Bahkan, catatan ini sudah mengungkapkan asal-usul ras yaksa. Tubuh utama Wu Dao bertanya lagi, Menurut apa yang saya ketahui, ras yaksa memiliki tiga cabang utama. Cabang mana yang dimiliki orang yang dipenjara di penjara ini? Itu milik Voit Yaksa. Master neraka musim semi yang pahit berkata, Yaksa Voit sangat langka, dan milik raja ras yaksa. Ini sangat kuat, gesit, dan bahkan dapat terbang ke langit dan menggali ke dalam tanah, muncul dan menghilang secara tak terduga. Apalagi, Voit Yaksa ini adalah raja hantu di alam gua surga. Oh. Jejak kejutan melintas di mata tubuh utama Wu Dao. Dia tidak berharap memiliki kesempatan untuk melihat yaksa hidup di alam neraka, dan yaksa Voit di tingkat raja hantu pada saat itu. Master neraka musim semi yang pahit berkata, Sejujurnya, meskipun ranah kultivasi dan kekuatan tempur saya lebih tinggi darinya, Voit Yaksa ini sangat kuat. Jika saya berada di puncak saya, saya mungkin tidak dapat menangkapnya hidup-hidup. Seorang Voit Yaksa di alam gua surga benar-benar bisa melarikan diri dari penindasan seorang ahli kuasi kaisar. Dalam hal ini, Voit Yaksa memang luar biasa. Master neraka musim semi yang pahit berkata, Saya dapat menangkapnya hidup-hidup karena pertama, ketika dia datang ke alam neraka, dia sudah penuh luka dan auranya lemah. Kedua, penjara musim semi pahit memiliki harta karun besar yang bisa menahannya. Tubuh utama Udao berkata, musim semi neraka yang pahit. Master neraka musim semi pahit tersenyum dan mengangguk. Sembilan mata air neraka, masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Dalam buku kuno itu, dengan jelas dicatat bahwa mata air neraka yang pahit dapat menahan ras hantu dan menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Bab 2714. Segera, keduanya tiba di istana musim semi pahit. Penjara Bitter Spring dibangun tepat di sebelah Bitter Spring, dikelilingi oleh Bitter Spring, membentuk area terlarang. Master neraka musim semi yang pahit membuka penjara, membawa tubuh sejati Udao ke bawah tanah yang dalam. Kemudian, mereka terus bergerak maju, akhirnya mencapai ruang rahasia di bagian terdalam penjara. Master neraka musim semi yang pahit memenjarakan void yaksa ini di sini, karena sangat berhati-hati. Sangat mudah untuk melihat betapa dia menghargai void yaksa ini. Berdiri di luar ruangan, kepala penjara musim semi pahit menyeringai dan berkata, Tuhan, sejujurnya, saya tidak membunuhnya. Saya menahannya di sini selama ini karena saya menghargai kekuatannya, dan saya ingin dia melayani saya. Hah, sayangnya, monster ini terlalu keras kepala. Saya telah memenjarakannya selama bertahun-tahun, tetapi dia masih tidak mau menyerah. Monster ini terlihat jelek, dan memiliki temperamen buruk. Tuhan, hati-hati. Tubuh sejati Udao tidak berekspresi, tidak mengucapkan sepatah katapun. Master neraka musim semi pahit dengan hati-hati membuka ruang rahasia. Itu gelap dan suram di dalam, dengan bau menjijikan dari daging dan darah busuk. Tiba-tiba, di kedalaman gelap ruang rahasia, bola api hijau menyala, menerangi wajah jelek dan mengerikan. Sepasang mata merah yang melotot menatap tajam ke arah dua orang di pintu masuk ruang rahasia. Master neraka musim semi pahit memasuki ruang rahasia terlebih dahulu, mengucapkan mantra dan menerangi ruang rahasia. Tubuh Voit Yaksa ini muncul dari kegelapan. Voit Yaksa ini sangat besar, setidaknya 10 meter, lebih dari setengah tubuh lebih tinggi dari tubuh sejati Udao. Sekarang, semua anggota tubuhnya dirantai dan dipaku ke dinding ruang rahasia. Tubuh sejati Udao dapat dengan jelas melihat bahwa bagian dari Voit Yaksa yang dirantai itu busuk, mengeluarkan bau yang menjijikan. Misalnya, di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, di bawah daging yang membusuk, orang bahkan bisa melihat tulang tebal di dalamnya. Rantai yang menjebak Voit Yaksa ini jelas mengandung semacam kekuatan khusus. Tanpa ragu, rantai ini dibuat dari mata air neraka yang pahit. Justru karena inilah Voit Yaksa ini bisa terjebak di sini. Voit Yaksa ini berada dalam kondisi yang sangat buruk, dan auranya lemah. Meski begitu, itu masih menatap tajam ke arah Udao dan menunjukkan penampilan yang ganas. Tubuh utama Udao berjalan maju dan mendekati Voit Yaksa. Master neraka musim semi pahit buru-buru mengikuti. Voit Yaksa ini benar-benar jelek dan menyeramkan. Kulitnya berwarna hitam kehijauan, dan kepalanya berbentuk seperti unta. Rambutnya bahkan terbakar dengan api hijau. Api hijau yang pertama kali menyala di ruang rahasia berasal dari kepala Voit Yaksa. Voit Yaksa ini adalah jenis wajah yang akan menimbulkan ketakutan di hati seseorang pada pandangan pertama. Jika orang normal melihatnya, mereka bahkan mungkin takut. Ha! Voit Yaksa yang awalnya tenang tiba-tiba menjulurkan lehernya dan mencondongkan tubuh ke depan, melepaskan raungan yang dalam ke arah tubuh sejati Udao. Voit Yaksa membuka mulutnya, memperlihatkan gigi tajam dan bersilangan yang bersinar dengan kilatan dingin. Itu hanya beberapa inci dari wajah Udao. Rantai di keempat dinding bergetar hebat. Jika bukan karena mata rantai Bitter Spring, Voit Yaksa mungkin akan langsung menerkam tubuh Udao. Wajah ganas dan menakutkan seperti itu tiba-tiba menerkam seseorang. Jika itu orang lain, mereka secara naluria akan menghindar dan mundur. Tapi tubuh sejati Udao tidak bergerak. Dia bahkan tidak berkedip. Matanya sangat dalam. Ketenangan tubuh sejati Udao tampaknya juga mengejutkan Voit Yaksa. Bajingan, beraninya kamu. Master neraka musim semi pahit bereaksi. Dia sangat marah. Dia takut tubuh sejati Udao akan melampiaskan amarahnya padanya. Dia buru-buru membaca mantra dan mengencangkan beberapa rantai di sekelilingnya. Rantai di tubuh Voit Yaksa mengencang lagi. Lingkaran besi itu bahkan tertancap di tulangnya. Kekuatan mata air pahit tidak hanya merusak tulang Voit Yaksa. Rasa sakit yang tajam membuat tubuh besar Voit Yaksa bergetar terus-menerus. Tapi dia masih tidak mengeluarkan suara. Dia hanya mengatupkan giginya dan bertahan. Jaringan sastra Yao Yao. Tubuh sejati Udao sedikit mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Master neraka musim semi pahit untuk berhenti. Master neraka musim semi pahit mengerti. Dia untuk sementara melonggarkan rantai dan menghentikan hukumannya. Tubuh sejati Udao memandang Voit Yaksa di depannya dan berkata dengan lembut, Kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tubuh sejati Udao ingin mendapatkan informasi penting dari Voit Yaksa ini. Dia tidak ingin membuang waktu dengan itu. Voit Yaksa ini sangat ganas dan pantang menyerah. Jika dia menggunakan pencarian jiwa di atasnya, kemungkinan besar dia akan gagal. Mendengar ancaman tubuh sejati Udao, jejak penghinaan melintas di mata Voit Yaksa. Dia bisa mencium bahwa pria berjubah ungu di depannya ini hanyalah manusia biasa. Ras manusia yang lemah selalu menjadi makanan mereka. Bahkan jika beberapa manusia mengolah beberapa garis keturunan yang kuat dan memiliki banyak teknik rahasia, di matanya, itu bukan apa-apa. Master neraka musim semi yang pahit memarahi, ini adalah master neraka dari sembilan neraka saat ini. Bajingan, kamu lebih baik berperilaku. Oh. Mendengar ini, Voit Yaksa mengeluarkan suara aneh. Dia melihat tubuh asli Udao dengan kaget, seolah dia tidak bisa mempercayainya. Seorang manusia benar-benar menjadi penguasa neraka. Orang tua di depannya adalah seorang ahli kuasi kaisar dan master neraka musim semi pahit. Jika kata-kata ini tidak keluar dari mulutnya, Voit Yaksa akan memperlakukannya sebagai lelucon. Tapi segera setelah itu, Voit Yaksa tiba-tiba menyeringai dengan wajah penuh ejekan. Memikirkan bahwa alam api penyucian telah jatuh ke keadaan sedemikian rupa sehingga manusia bisa menjadi tua neraka. Saat Voit Yaksa memikirkan ini, tiba-tiba ia mendengar manusia berbicara. Aku datang untuk menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan, aku bisa membiarkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu. Mendengar kata-kata ini, cahaya terang tiba-tiba melintas di mata Voit Yaksa. Dapatkan kembali kebebasannya. Empat kata ini terlalu menggoda baginya. Dia telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak pernah tunduk pada tuan neraka musim semi yang pahit, dia selalu ingin meninggalkan tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasannya. Bertanya. Voit Yaksa berbicara, suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti batu yang menggores besi. Aku ingin pergi ke alam dimensional. Apakah ada cara? Tubuh sejati Wu Dao bertanya. Voit Yaksa terdiam, seolah-olah dia tidak mengira bahwa tubuh sejati Wu Dao akan memiliki pemikiran seperti itu. Tapi segera, dia menggelengkan kepalanya, berkata, tidak mungkin. Tubuh sejati Wu Dao sedikit mengernyit. Setelah jeda singkat, tubuh sejati Wu Dao bertanya lagi, bagaimana Anda datang ke alam neraka dari alam hantu? Sungai Neter. Voit Yaksa perlahan mengucapkan dua kata ini. Pada saat yang sama, sedikit kewaspadaan melintas di matanya. Seolah-olah dua kata, sungai Neter, memiliki kekuatan khusus yang membuatnya merasa takut. Sungai Neter. Tubuh sejati Wu Dao mengerutkan kening. Tampaknya ada beberapa catatan tentang sungai Neter dalam teks-teks kuno dari alam neraka, tetapi kebanyakan dari mereka tidak jelas dan tabu. Bab 2715. Mendengar dua kata, sungai Neter, kepala penjara kukuan tampaknya sedikit terkejut juga. Dia tenggelam dalam pikirannya dan bergumam, apakah sungai Neter benar-benar ada? Apa yang Anda tahu? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Master neraka musim semi yang pahit menjelaskan, dikatakan bahwa penguasa neraka pernah menyebutkan sesuatu tentang sungai Neter secara tidak sengaja. Tapi setelah itu, dia melarang siapapun untuk menuliskannya. Menurut penguasa neraka, sumber sembilan mata air neraka sebenarnya adalah sungai Styx. Mendengar ini, hati Wu Dao bergerak. Ketika dia pertama kali melihat mata air dingin neraka, sebuah pikiran melintas di benaknya. Pembentukan alam neraka sebagian besar disebabkan oleh keberadaan sembilan mata air neraka. Sembilan mata air neraka memberikan sejumlah besar energi Neter, memungkinkan makhluk-makhluk neraka untuk berkultivasi di sini. Selama itu adalah mata air, pasti akan ada sumber mata air. Sembilan mata air neraka bisa memiliki kekuatan yang begitu besar, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Apa sumber sembilan mata air, dan di mana itu? Dan sekarang, Wu Dao mendengar jawaban dari guru neraka kukuan. Sungai Styx Tubuh utama Wu Dao merenung dan berkata, dengan kata lain, sungai Neterwar terbagi menjadi sembilan sungai yang berbeda dan mengalir ke alam neraka, membentuk sembilan mata air neraka hari ini. Tuan neraka musim semi yang pahit mengangguk. Heh. Void Yaksa di dekatnya tiba-tiba mencibir, dan tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Apa yang kamu tertawakan, binatang buas? Wajah guru neraka kukuan menjadi gelap saat dia memarahi. Void Yaksa menyeringai dan berkata, jadi, penguasa neraka yang bermartabat bahkan tidak tahu tentang sungai Neterwar. Hahaha. Tepat ketika dia selesai tertawa, Void Yaksa berbicara lagi, keberadaan sungai Neterwar tidak terbatas hanya membagi sembilan mata air neraka. Sumber sembilan mata air neraka hanyalah anak sungai dari sungai Styx. Ada anak sungai lain dari sungai Styx yang mengalir ke dunia hantu dan jiwa kita. Itu juga sungai kehidupan dunia hantu dan jiwa kita. Mendengar ini, Wu Dao dan kukuan Hell Overlord sama-sama terkejut. Pembentukan sembilan mata air neraka sebenarnya hanyalah cabang dari sungai Styx. Cabang lain dari sungai Neterwar mengalir menuju dunia hantu dan jiwa. Void Yaksa berkata dengan bangga, kita semua hantu dilahirkan dari sungai kehidupan ini oleh ibu hantu. Nyonya ibu hantu, Wu Dao menyipitkan matanya sedikit. Master neraka musim semi yang pahit melihat kebingungan di wajah Wu Dao, dan berkata kepada Wu Dao melalui kekuatan spiritualnya, dikatakan bahwa gelar Lord of the Ghost Realm adalah Brahma Ghost Mother. Wu Dao diam-diam mengangguk. Dalam hal ini, ibu hantu Brahma ini harus berada pada level yang sama dengan penguasa neraka. Sembilan mata air neraka telah melahirkan makhluk spesial seperti klan Neter. Di alam hantu, ada juga sungai kehidupan yang memelihara makhluk aneh seperti klan hantu. Apakah itu sembilan mata air neraka atau sungai kehidupan di dunia roh dan jiwa, mereka hanyalah anak sungai dari sungai Styx. Kekuatan macam apa yang tersembunyi di seluruh Neterwar River? Tidak heran bahkan Void Yaksa tingkat raja hantu ini merasa takut dan takut saat menyebutkan sungai Neter. Di mana sungai Styx ini, dan bagaimana terbentuknya. Diri sejati Wu Dao tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah berhubungan dengan dunia yang sama sekali berbeda. Itu luas dan misterius, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui yang tak ada habisnya. Itu benar-benar berbeda dari dunia dimensional. Alam neraka mungkin hanya puncak gunung es di dunia ini. Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu datang ke alam neraka. Tuan neraka musim semi pahit bertanya. Ingatan ini sepertinya membuat Void Yaksa merasa sangat sedih. 33. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, Aku melakukan kejahatan keji di alam hantu dan dibuang oleh ibu hantu ke sungai Neter untuk menjaga diriku sendiri. Aku sama sekali tidak bisa menahan kekuatan sungai Neter. Namun, karena kombinasi keadaan yang aneh, saya tersapu oleh arus balik sungai Neter dan secara keliru memasuki cabang lain dari sungai Neter. Setelah hanyut dalam waktu yang lama, akhirnya saya sampai di sembilan mata air neraka. Kemudian, dengan bantuan sembilan mata air neraka, saya melarikan diri dari mata air pahit dan melihat terang hari lagi. Diri sejati Wu Dao tiba-tiba mengerti. Jika sembilan mata air neraka dan sungai kehidupan di alam hantu memiliki sumber yang sama, maka secara teoritis, kedua alam besar itu mungkin terhubung. Namun, ini terlalu sulit. Kalau tidak, hanya ada satu Voit Yaksa yang hanyut selama bertahun-tahun oleh kombinasi keadaan yang aneh. Tetapi bahkan mengetahui hal ini, tidak ada gunanya baginya untuk meninggalkan alam neraka dan kembali ke alam dimensional. Diri sejati Wu Dao tiba-tiba bertanya, Kamu lahir di alam hantu. Apakah ada cara untuk pergi ke alam dimensional dari alam hantu? Mata Voit Yaksa berkedip seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berbicara. Mata diri sejati Wu Dao seperti obor saat dia menangkap kilasan gerakan aneh di wajah Voit Yaksa. Voit Yaksa berkata, Jika saya berada di alam hantu, saya mungkin bisa turun ke alam dimensi melalui ritual pengorbanan. Diri sejati Wu Dao mengangguk sedikit. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi ke alam dimensional yang telah dia dengar sejauh ini. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Kalau begitu, aku akan pergi ke alam hantu dulu. Diri sejati Wu Dao sudah mengambil keputusan. Voit Yaksa menggelengkan kepalanya dan melengkungkan bibirnya, sungguh kebetulan aku bisa datang ke alam neraka. Jika kamu ingin melawan aliran sembilan mata air neraka, masuklah ke sungai Neter, temukan anak sungainya, dan memasuki alam hantu melalui sungai kehidupan, itu tidak mungkin. Aku tidak mencoba untuk mengecilkan hatimu, tetapi dengan garis keturunan manusia dan tubuh fisikmu, begitu kamu memasuki sungai Neter, kamu akan mati. Tidak mungkin kamu bisa kembali hidup-hidup, apalagi menemukan sungai kehidupan dan memasuki alam hantu setelah melayang untuk waktu yang lama. Diri sejati Wu Dao diam. Bahkan, dia juga tahu bahwa metode ini sangat berbahaya, dan peluang keberhasilannya sangat rendah. Tapi tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Lepaskan dia. Ekspresi diri sejati Wu Dao berubah saat dia memberi isyarat kepada Master Neraka Musim Semi pahit untuk melepaskan rantai pada Voityaksa. Menguasai. Master Neraka Musim Semi yang pahit berkata dengan suara rendah, binatang buas ini tidak masuk akal dan sulit diatur. Aku akan tetap menahan rantai itu padanya. Bagaimana kalau aku menyerahkan ujung rantai yang lain kepadamu? Master Neraka Musim Semi yang pahit tidak khawatir bahwa diri sejati Wu Dao tidak akan mampu menaklukkan Voityaksa. Namun, dengan kemampuan Voityaksa, ia bisa terbang ke langit dan menyelam ke dalam tanah, muncul dan menghilang secara tak terduga. Jika ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Tidak dibutuhkan. Diri sejati Wu Dao melambaikan tangannya, ekspresinya tenang. Master Neraka Musim Semi pahit ragu-ragu sejenak, tetapi masih mendengarkan pengaturan diri sejati Wu Dao. Dia mengucapkan mantra dan melepaskan rantai di Voityaksa satu per satu. Mendapatkan kembali kebebasannya, sedikit kegembiraan melintas di kedalaman mata Voityaksa. Kau masih bisa berjalan. Tanya diri sejati Wu Dao. Voityaksa menyeringai dan mengangguk. Tidak banyak daging yang tersisa di pergelangan kakinya. Hanya dua tulang pergelangan kaki tebal yang tersisa. Tapi Voityaksa masih mengikuti di belakang diri sejati Wu Dao. Pada awalnya, gerak kakinya masih sedikit goyah. Tidak lama kemudian, daging busuk di pergelangan kaki dan pergelangan tangan Voityaksa sudah mulai rontok, dan kulit serta daging baru tumbuh. Voityaksa tingkat raja hantu ini pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bab 2716. Segera, mereka bertiga mencapai tepi mata air neraka. Tubuh sejati Wu Dao menatap mata air yang begelombang perlahan di tengah kolam dengan tatapan yang dalam di matanya. The Bitter Spring Hell Overlord menasihati, Tuan, kekuatan mata air pahit tidak bisa diremehkan. Itu tidak hanya dapat menekan ras hantu, tetapi juga membahayakan makhluk biasa. Mata air neraka sudah seperti itu, belum lagi sungai Neter yang legendaris di ujung mata air pahit. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk kembali ke dunia kelas menengah. Ditambah lagi, tubuh sejati Wu Dao cukup tertarik dengan Neter River. Jika tebakannya benar, alasan mengapa makhluk di alam neraka disebut klan Neter mungkin terkait dengan sungai Neter. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan turun dan melihatnya. Setelah meninggalkan kata-kata ini, tubuh sejati Wu Dao melompat ke tengah mata air yang pahit. Tubuhnya tenggelam dan menghilang. He he. Devoit Yaksa tertawa aneh dan bergumam, orang ini benar-benar berani turun. Aku khawatir dia tidak akan bisa kembali. Tuan neraka musim semi yang pahit tetap diam, berdiri di dekat mata air dan menunggu. Setelah tubuh sejati Wu Dao memasuki mata air, dia tidak hanya harus bertarung melawan mata air yang melonjak, tetapi juga harus bertarung melawan kekuatan aneh yang terkandung di mata air itu. Tubuh sejati Wu Dao mengaktifkan darah dan kinya. Suara ombak laut datang dari tubuhnya saat dia terus tenggelam. Tetapi ketika mata air itu naik, tubuh sejati Wu Dao melawan arus. Saat dia masuk lebih dalam, resistensi mata air, tekanan di sekitarnya, dan kekuatan aneh di sembilan mata air neraka menjadi semakin ganas. Tubuh sejati Wu Dao memantapkan dirinya. Bab musim semi yang pahit dari kitab sembilan mata air neraka melintas di benaknya. Dia baru saja membaca tulisan suci ini. Tapi, dia sudah mempelajari bagian mendasar dari kitab sembilan mata air neraka. Oleh karena itu, mempelajari bab musim semi yang pahit tidak menimbulkan banyak masalah. Dikelilingi oleh mata air neraka, menjadi lebih mudah baginya untuk merasakan kekuatan yang terkandung dalam mata air menurut bab mata air pahit. Segera, ketika tubuh sejati Wu Dao terus mempelajari bab mata air pahit, perlawanan mata air neraka menjadi semakin kecil. Tubuh sejati Wu Dao terus tenggelam. Bahkan di kedalaman mata air neraka, matanya masih menyala dengan dua api ungu, memantulkan segala sesuatu di sekitarnya dan mempertahankan penglihatannya. Tidak ada arah di mata air neraka. Tubuh utama Wu Dao hanya mengikuti arah mata air yang bergelombang, terus-menerus melawan arus, terkadang tenggelam, terkadang bergerak maju. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, mata Wu Dao tiba-tiba terbuka, dan dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di ujung pandangannya, delapan sungai yang berbeda samar-samar muncul. Mereka seperti bima sakti yang membentang melintasi kekosongan tak berujung, mengalir perlahan dan memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Sumber delapan sungai mengarah ke sungai gelap dan suram lainnya yang membentang sejauh mata memandang. Jika mata air neraka yang pahit tempat tubuh sejati Wu Dao berada dihitung, itu sesuai dengan jumlah sembilan mata air. Dengan kata lain, sungai yang gelap dan suram di depan mereka adalah sungai Neterward yang legendaris. Bahkan sebelum dia mendekati sungai Styx, hanya dengan melihat sungai yang gelap di kejauhan, tubuh utama Wu Dao sudah merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah setiap tetes sungai Neterward mengandung kekuatan tertinggi yang dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan surga. Tubuh utama Wu Dao terus berenang melawan arus. Saat dia semakin dekat ke sungai Neterward, tekanan di depannya meningkat. Akhirnya, tubuh utama Wu Dao tiba di ujung mata air neraka dan berhenti. Selama dia mengambil setengah langkah ke depan, dia akan bisa memasuki sungai Neterward. Berdiri di depan sungai Neterward, tubuh utama Wu Dao terasa sangat kecil. Kekuatannya sepertinya tidak mampu menahan satu pukulan pun dari sungai Neterward. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan bahkan ketika dia menghadapi pohon penciptaan ilahi. Setelah sedikit ragu, tubuh utama Wu Dao masih masuk ke sungai Neterward. Sungai Neterward sangat menusuk tulang. Kekuatan sembilan mata air neraka seperti lumpur dibandingkan dengannya. Cepat! Tubuh utama Wu Dao mengedarkan api penyucian Wu Dao dengan paksa untuk melawan kekuatan sungai Neterward. Namun, air sungai Neterward melonjak terus-menerus dan api penyucian Wu Dao juga hampir runtuh. Dia ingin berenang ke atas dan menerobos permukaan sungai Neterward untuk tiba di atasnya. Namun, sepertinya ada tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya di sungai Neterward yang menarik tubuhnya terus-menerus, menyebabkan dia tenggelam terus-menerus. Dia sudah sangat beruntung bisa mempertahankan tubuhnya di sungai Neterward dan tidak tenggelam ke dasar, apalagi menembus permukaan. Yang paling penting, air sungai Neterward sangat luas dan kuat, mendorongnya ke hilir. Menurut Void Yaksa, dia harus pergi ke hilir di sungai Neterward untuk tiba di sembilan mata air neraka. Jika dia ingin pergi ke alam hantu, dia harus melawan arus sungai Neterward. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tubuh utama Wu Dao tidak tinggal lama di sungai Neterward. Dia buru-buru mundur dan kembali ke sembilan mata air neraka. Tidak. Jika tubuh utama Wu Dao membiarkan sungai Neterward bergerak dan mengalir ke hilir, dia tidak tahu ke mana dia akan pergi. Selain itu, dengan tubuh fisik, garis keturunan, dan ranah kultivasinya saat ini, dia tidak bisa bertahan lama di sungai Neterward. Setelah merenung sebentar, tubuh utama Wu Dao hanya bisa kembali ke jalan dia datang. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat saat dia mengalir ke hilir di sembilan mata air neraka. Tak lama, dia tiba di mulut sembilan mata air neraka. Tubuh utama Wu Dao keluar dari air dan kembali ke istana mata air pahit, sedikit terengah-engah. Oh. Ketika Voit Yaksa melihat bahwa tubuh utama Wu Dao telah kembali hidup-hidup, jejak keterkejutan melintas di matanya. Itu mencium jejak aura unik sungai Neterward dari tubuh utama Wu Dao. Dengan kata lain, orang ini benar-benar memasuki sungai Neterward. Metode ini tidak akan berhasil. Tubuh utama Wu Dao menatap Voit Yaksa dan berkata perlahan. Voit Yaksa menyeringai dan mengangkat bahu. Setelah jeda singkat, mata melotot Voit Yaksa berbalik dan tiba-tiba berkata, ada cara lain untuk pergi ke alam hantu melalui Neterward. Melalui enam jalan reinkarnasi di Neterward. Hati tubuh utama Wu Dao bergerak dan dia bertanya. Voit Yaksa mengangguk. Putri Yufei pernah mengatakan kepadanya tentang Neterward. Menurut Putri Yufei, Neterward tidak bergantung pada enam jalan, tetapi terhubung dengan enam jalan. Setelah semua makhluk mati, jiwa mereka akan memasuki Neterward dan memasuki enam jalan, memulai siklus reinkarnasi. Tubuh utama Wu Dao bertanya lagi, bagaimana saya pergi ke Neterward. Meskipun jiwa-jiwa di dunia bawah dapat melarikan diri ke salah satu dari enam jalan, alam api penyucian. Tetapi makhluk hidup di alam neraka tidak bisa melawan arus dan memasuki neraka. Kecuali mereka seperti penguasa neraka, yang memiliki kekuatan Kaisar Agung, mereka bisa mengabaikan aturan dan hukum dan menghancurkan penghalang antara dua alam. Voit Yaksa berkata, sejauh yang saya tahu, ada beberapa koneksi dan lorong antara alam neraka dan Neterward. Hmm. Mata tubuh utama Wu Dao berbalik dan dia menatap master neraka musim semi pahit di sampingnya. Master neraka musim semi yang pahit tidak pernah menyebutkan hal ini kepadanya. Master neraka musim semi pahit buru-buru menjelaskan, Tuan, memang ada dua terowongan yang menghubungkan dunia bawah dan alam api penyucian. Namun, masih ada penghalang di antara keduanya. Bahkan aku tidak bisa memecahkannya. Bab 2717. Master neraka musim semi yang pahit melanjutkan, Guru, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa di alam baka, ada aceron. Air aceron di sana dapat menghapus ingatan jiwa-jiwa makhluk hidup. Faktanya, aceron di dunia bawah mengalir dari aceron kita. Tubuh sejati Wu Dao mengangguk. Ketika dia melihat catatan tentang aceron di neraka, dia memikirkan beberapa legenda tentang sup mengpo dan jalan aceron. Sekarang, terbukti. Sumber aceron di akhirat adalah air aceron di alam neraka. Ada cara lain, tubuh sejati Wu Dao bertanya. Master neraka musim semi yang pahit berkata, cara lain adalah penjara mata air iblis di neraka pertama. Mata air iblis mengalir ke hilir dan mengarah ke inti dunia bawah, Gunung Fengdu. Tubuh sejati Wu Dao berkata, dengan kata lain, jika kita melewati aceron atau mata air iblis, kita dapat mencapai dunia bawah. Memang. Master neraka musim semi yang pahit tersenyum pahit dan berkata, namun, di persimpangan dua cara ini, masih ada penghalang yang sulit untuk dihancurkan. Tubuh sejati Wu Dao merenung dan tidak mengatakan apa-apa. Karena aceron dan mata air iblis menghubungkan dunia bawah dan alam neraka, bahkan jika ada penghalang di persimpangan, itu pasti relatif lemah. Mungkin ada kesempatan untuk mencoba. Mari kita coba dua cara ini. Tubuh sejati Wu Dao mengkhawatirkan tubuh asli Kinglian. Tanpa ragu, dia bersiap untuk pergi. Void Yaksa tiba-tiba berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba jalan ke Neterward-Neterward Spring. Ujung lain dari mata air iblis mengarah ke Gunung Fengdu. Penguasa dunia bawah, Kaisar Fengdu, ada di sana. Bahkan jika kita bisa sampai di sana, kita akan mencari kematian. Dia benar. Master neraka musim semi yang pahit mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga, cara ini melanggar aturan antara dua dunia. Begitu kita ditemukan, kita mungkin akan dibunuh. Mata air hitam neraka tidak mungkin, jadi hanya aceron neraka yang tersisa. Tubuh utama Wu Dao membawa Void Yaksa bersamanya dan mengucapkan selamat tinggal pada Putri Yufei sebelum menuju ke dunia aceron. Dia bersiap untuk pergi ke sungai aceron. Wu Dao tahu sedikit tentang dunia bawah dan alam hantu. Bahkan jika dia bisa meninggalkan alam neraka, itu hanya langkah pertama. Jika dia ingin kembali ke alam dimensional, dia harus membawa Void Yaksa ini bersamanya. Garis keturunan Void Yaksa ini luar biasa. Dalam waktu kurang dari dua jam, luka di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Void Yaksa sebagian besar telah sembuh, dan sejumlah besar daging tumbuh. Kulit dan kondisi mental Void Yaksa jelas membaik. Setelah Wu Dao pergi, dia tidak membiarkan kukuan mengikutinya. Sebaliknya, dia meninggalkan kukuan di sisi Putri Yufei dan mengingatkannya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Neraka tidak memiliki penguasa, dan sulit untuk meyakinkan masa hanya dengan Putri Yufei. Hanya master neraka kukuan tingkat kukuan yang bisa menstabilkan situasi. Keduanya turun ke istana Aceron dan melesat menuju dunia Aceron. Void Yaksa mengikuti di belakang tubuh utama Wu Dao, bola matanya bergerak, sedikit keganasan terlihat di antara alisnya, tatapannya menyeramkan. Master neraka musim semi yang pahit sudah tidak ada lagi di sini. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk melarikan diri. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, itu sudah cukup untuk berurusan dengan manusia. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri dengan keterampilannya. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjebaknya. Meskipun dia tidak bisa kembali ke alam hantu, tidak buruk untuk melakukan apapun yang dia inginkan di alam neraka. Tubuh utama Wu Dao tidak melihat ke belakang. Dia memungbungi Void Yaksa, tampaknya tidak dijaga. Namun kenyataannya, ketika Void Yaksa menunjukkan permusuhan padanya, indera spiritualnya sudah bereaksi. 12.345. Namun, tubuh utama Wu Dao tenang dan tidak keberatan. Void Yaksa telah dipenjarakan oleh Bitter Spring Hellmaster selama bertahun-tahun dan disiksa. Tidak mungkin dia mau diperintah oleh orang lain. Saat mereka berdua hendak melangkah ke Istana Aceron, Void Yaksa menyerang. Saat Void Yaksa menyerang, ia tidak menahan dan melepaskan ki darah yang kuat. Rambut panjang di kepalanya terbakar dan otot-ototnya menonjol dalam warna hitam kehijauan, memancarkan aura yang menakutkan dan ganas. Void Yaksa mengulurkan kedua tangan dan meraih leher tubuh utama Wu Dao. Kukunya memanjang perlahan. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin, bahkan, mereka bahkan bisa menembus sebagian besar senjata ilahi. Huh! Tubuh utama Wu Dao tidak berbalik dan hanya melambaikan lengan bajunya. Kabut air menyembur keluar dari lengan bajunya dan menyelimuti Void Yaksa. Ah! Saat kabut mendarat, Void Yaksa mengeluarkan teriakan tragis dan asap hijau mengepul dari tubuhnya. Dagingnya membusuk dan mendesis. Kakamu benar-benar menyembunyikan mata air pahit. Void Yaksa terkejut dan marah. Tubuh utama Wu Dao sebelumnya telah turun di sepanjang mata air neraka yang pahit dan tiba di depan sungai Styx. Ketika dia kembali, dia mengumpulkan sebagian mata air pahit. Dia telah meramalkan bahwa Void Yaksa akan melakukan hal seperti itu dan mata air pahit akan membuat Void Yaksa sedikit menderita. Ketika Void Yaksa melihat bahwa tubuh utama Wu Dao memiliki mata air pahit, ia segera berubah pikiran dan berteriak, sulit. Dia tidak berani berlama-lama dan melayang ke udara. Dalam sekejap, dia meninggalkan bayangan hantu dan tubuh aslinya menghilang, ingin melarikan diri dari tempat ini. Kesadaran roh dari tubuh utama Wu Dao bergerak dan dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Api merah meledak dari tubuhnya dan memanjang terus-menerus, membentuk domen yang menyelimuti Void Yaksa. Astaga! Di domen ini, cahaya api mengalir ke langit dan api yang mengamuk-mengamuk. Dalam sekejap mata, Void Yaksa dilalap lautan api. Kau ingin membakarku? Ketika Void Yaksa melihat bahwa tubuh utama Wu Dao telah melepaskan keterampilan mistik tipe api, itu senang bukannya terkejut. Memanggil gua surga yang disempurnakan, ia tertawa terbahak-bahak dengan kih hantu yang menyeramkan. Hal yang paling ditakuti oleh ras hantu adalah sebelum Void Yaksa bisa menyelesaikan kalimatnya, itu berhenti tiba-tiba. Hem! Mata Void Yaksa melebar dengan ekspresi bingung. Api macam apa ini? Bahkan Grotto Heaven yang baru saja dialepaskan tidak dapat bertahan melawan kobaran api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, gua surganya yang telah disempurnakan sudah terbakar dengan retakan dan bisa runtuh kapan saja. Hanya pada saat itulah Void Yaksa menyadari bahwa ia telah menghadapi lawan yang tangguh. Bagaimana mungkin? Teknik macam apa yang orang ini kembangkan? Pikiran Void Yaksa berada dalam kekacauan dan berbalik untuk melarikan diri tanpa berpikir. Namun, ada penghalang batas di api penyucian Wudau yang terbentuk dari Rune Darmik Dau Wudau yang tak terhitung jumlahnya, itu bukan sesuatu yang Void Yaksa bisa hindari hanya karena ingin ledakan. Void Yaksa bertabrakan dengan batas api penyucian Wudau dengan ledakan yang memekatkan telinga dan kulitnya hangus hitam. Itu jatuh ke tanah dan kembali ke api penyucian. Sudah ku bilang, jangan biarkan aku melihat ini untuk kedua kalinya. Saat itu, suara tubuh utama Wudau terdengar perlahan dari kobaran api. Void Yaksa berbalik dan melihat sosok berjubah ungu mengenakan topeng perak dengan tatapan terbakar berjalan perlahan melalui api. Bab 2718. Mengaum. Void Yaksa memiliki ekspresi kekerasan. Meskipun dia terluka oleh mata air neraka yang pahit dan api penyucian Wudau, matanya masih ganas saat dia memelototi tubuh sejati Wudau dan mengeluarkan raungan. Jika kamu ingin aku menyerah, jangan gunakan mata air neraka yang pahit itu. Void Yaksa menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu punya nyali, lepaskan penghalang api ini dan lawan aku secara terbuka. Tubuh sejati Wudau tidak berhenti di jalurnya. Dengan satu pemikiran, api penyucian Wudau langsung bubar. Hmm. Kali ini, Void Yaksa tercengang. Dia tidak punya jalan keluar. Awalnya, dia ingin membuat pernyataan biasa untuk berpikir bahwa manusia ini benar-benar akan menghilangkan api di sekitarnya. Mengingat kekuatan ilahi bawaannya, manusia ini pasti tidak akan bisa menangkapnya jika dia ingin melarikan diri. Namun, akan terlalu memalukan baginya untuk berbalik dan melarikan diri karena orang ini sangat murah hati. Dia adalah anggota Ras Yaksa dan Raja Ras Yaksa, Void Yaksa. Itu adalah penghinaan besar bagi Void Yaksa untuk berbalik dan melarikan diri melawan manusia. Dia tidak bisa kehilangan muka seperti itu. Manusia bodoh? Aku akan membiarkanmu melihat perbedaan antara Ras Manusia dan Ras Yaksaku hari ini. Petik 2 Void Yaksa menggosok kedua telapak tangannya dan menyeringai mengancam. Kamu akan membayar harga terberat untuk kebodohanmu. Bagi Void Yaksa, jelas bahwa tubuh sejati Wudau telah jatuh karena provokasinya karena begitu arogan. Gua surganya yang disempurnakan telah hancur dan orang ini memilih untuk tidak menggunakan penghalang api itu, itu setara dengan menyerah pada kartu truf terkuatnya. Tanpa dukungan gua surganya, dia harus mengandalkan fisik, garis keturunan, kekuatan suci, dan keterampilan rahasianya. Tidak peduli dalam aspek apa, dia sepenuhnya berada di atas angin. Parade Malam Hantu Void Yaksa menyulap seni Dharma yang aneh dengan kedua tangan dan tubuhnya bergoyang saat dia berteriak. Saat tubuhnya bergoyang, lebih dari seratus bayangan hantu muncul dari tubuhnya dan menyerang tubuh sejati Wudau. Sosok-sosok hantu ini tampak persis sama dengan Void Yaksa. Semuanya tertutupki hantu dan memiliki penampilan yang jelek. Sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ekspresi tubuh sejati Wudau tidak berubah. Dua bola api ungu menyala di matanya. Di bawah penerangan api, ratusan bayangan hantu menjadi transparan dan buram, samar-samar terlihat. Hanya bayangan hantu yang tersisa dalam bentuk fisiknya di bawah penerangan api ungu di matanya. Ini adalah tubuh sebenarnya dari Void Yaksa. Dua nyala api di mata tubuh sejati Wudau tidak bisa diremehkan. Mereka bisa melelekan semua jenis kemampuan ilahi dan menguraikan seni rahasia dan kitab suci dalam waktu singkat. Kembali ke Divine Firmament Palace, tubuh asli Kinglian telah menggunakan mata ungu menyala Wudau untuk memecahkan game kedelapan dari set catur nimble. Teknik rahasia Void Yaksa, Hundret Goswalt, memang sangat kuat. Ketika dikombinasikan dengan ilusi dan teknik kloning terbaik, itu bisa menipu orang lain dan menipu surga. Namun, melawan mata ungu menyala dari tubuh sejati Wudau, bentuk aslinya langsung terungkap. Seratus hantu terbelah ke arah yang berbeda dan menyerang tubuh sejati Wudau. Gelombang angin jahat melonjak menuju tubuh sejati Wudau, ingin menembus tubuhnya. Jadi, begitulah. Tubuh sejati Wudau mengangguk pada dirinya sendiri. The Hundred Goswalt bukan hanya kombinasi ilusi dan teknik kloning, juga bukan untuk menyembunyikan jejak tubuh yang sebenarnya. Ada sejumlah besar ki hantu yang mengerikan di dalam seratus bayangan hantu juga. Jika seorang kultifator mengabaikan seratus bayangan hantu dan membiarkan mereka turun, garis keturunan mereka akan diserang oleh ki hantu dan kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih lemah bahkan mungkin terluka parah dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Namun, Void Yaksa menghadapi tubuh sejati Wudau. Tubuh sejati Wudau hanya mengedarkan garis keturunannya sedikit dan ki darah yang membakar keluar melalui pori-pori di tubuhnya, membakar seratus bayangan hantu menjadi abu. Tidak buruk. Void Yaksa tertawa terbahak-bahak dan tubuh aslinya telah mendekat. Matanya yang melotot merah dan tubuhnya bergoyang sekali lagi saat dia berteriak, Ghost Slaming Door. Dalam sekejap, dua tubuh kekar Void Yaksa mengulurkan tangan tajam dan hantu yang dipenuhi cakar tajam ke arah Suzimo. Kali ini, itu bukan ilusi atau bayangan. Ini adalah klon sejati. Dua Void Yaksa muncul pada saat yang sama dan melepaskan aura yang sangat kuat. Kekuatan mereka sangat menakutkan dan mereka menunjukkan sikap membunuh dari sepasang hantu. Baik itu jalan seratus hantu atau pintu membanting hantu, keduanya sama-sama membunuh gerakan ras Void Yaksa. Tidak banyak makhluk hidup dari alam kultivasi yang sama yang bisa bertahan melawan dua gerakan pembunuhan ini secara langsung. Di antara ras segudang, bahkan ras kuat seperti protos dan naga harus menghindari dua gerakan membunuh dari Void Yaksa. Namun, tubuh sejati Wu Dao berbeda. Dia tidak menghindar atau menghindar. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun. Tanpa peringatan apapun, dia mengangkat tangannya dan melepaskan dua pukulan ketika kedua hantu itu tiba dan beberapa inci jauhnya. Ekspresi Void Yaksa berubah. Sebelum tubuh sejati Wu Dao menyerang, manusia ini sudah menjadi orang mati di depannya. Namun, setelah tubuh sejati Wu Dao menyerang, visi Void Yaksa hanya tersisa dengan kepalan tangan raksasa yang seolah-olah bisa menghancurkan segalanya di dunia. Tidak ada kehidupan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan ilahi, tidak ada tubuh fisik, dan tidak ada garis keturunan yang bisa menghentikan kekuatan seperti itu. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi melonjak dan Void Yaksa merasakan sesak nafas. Dia belum pernah menemukan kekuatan seperti itu di antara makhluk hidup dari alam kultivasi yang sama. Bahkan ras dewa dan ras naga, yang memiliki garis keturunan yang kuat, tidak dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Void Yaksa buru-buru melipat tangannya, ingin bertahan melawan tinju tubuh sejati Wu Dao. Bang, bang, ada dua suara membosankan. Void Yaksa menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat dan mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Klon yang baru saja disulapnya dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh sejati Wu Dao. Tubuh aslinya juga dikirim terbang dengan satu pukulan dan terbanting keras ke tanah, menciptakan lubang raksasa. Dalam sekejap, tubuh sejati Wu Dao turun dari langit. Di lubang raksasa, Void Yaksa menahan rasa sakit dari lengannya dan matanya dipenuhi amarah. Dia tidak menyerah dan melepaskan fenomena blutlinnya, ingin bangkit dan bertarung lagi. Fenomena garis darahnya adalah hantu yang mengjulang tinggi. Namun, saat bayangan hantu naik, itu ditekan oleh tungku merah membarai yang memuntahkan api mengamuk yang turun dari langit. Dalam beberapa nafas, itu terbakar menjadi abu. Sosok tubuh sejati Wu Dao muncul sekali lagi dan turun ke lubang raksasa, menginjak dada Void Yaksa. Kekuatan luar biasa menghancurkan Void Yaksa di bawah kakinya. Void Yaksa tidak bisa berbalik sama sekali dan hanya bisa berjuang terus-menerus, memamerkan tarinya dan mengaum pada tubuh sejati Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao tanpa ekspresi dan memiliki tatapan dingin. Dia mengangkat tinjunya dan meninju dengan keras ketaring tajam yang diungkapkan Void Yaksa. Jepret. Dengan suara renyah, taring di mulut Void Yaksa hancur oleh satu pukulan dari tubuh sejati Wu Dao. Pukulan ini tidak hanya mengejutkan Void Yaksa, tetapi juga membuatnya berperilaku baik. Dia langsung berhenti mengaum dan terengah-engah. Tatapannya menjadi agak takut dan mengelak. Void Yaksa akhirnya menyadari betapa menakutkannya manusia sebelumnya. Jika pukulan itu tidak ditujukan pada taringnya dan malah mendarat di kepalanya, kepalanya akan hancur berkeping-keping. Bab 2719. Tubuh sejati Wu Dao mengangkat tangannya sekali lagi, tinjunya melayang di atas kepala Void Yaksa, bersiap untuk terus menghancurkan. Puff, puff, puff. Void Yaksa buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan suara teredam, aku telah mengakuimu sebagai suamiku. Oh. Tubuh sejati Wu Dao sedikit mengernyit, tidak mengerti. Namun, ketika dia melihat ekspresi Void Yaksa seolah-olah telah mengakui kekalahan, dia berhenti dan berkata dengan dingin, bicaralah dengan benar. Void Yaksa merasa sedikit sedih dan meludahkan setegup gigi yang patah. Ia menunjuk mulutnya yang penuh dengan gigi patah dan menjelaskan, puff, ini semua salahku. Aku merindukanmu, merindukanmu. Tubuh sejati Wu Dao memikirkannya dengan cermat sebelum memahaminya. Gigi Void Yaksa semuanya patah olehnya, menyebabkan kata-katanya begitu teredam. Tubuh sejati Wu Dao berdiri dan mengangkat kakinya. Void Yaksa buru-buru bangkit dan berdiri di samping dengan patuh. Itu melihat tubuh sejati Wu Dao dengan sedikit ketakutan di matanya. Tubuh sejati Wu Dao menatap Void Yaksa dalam diam. Void Yaksa ini memang sangat kuat. Itu benar-benar mampu menahan 70% dari pukulannya dan lengannya tidak patah sama sekali. Fisik dan garis keturunan seperti itu dapat dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara 10 ribu ras. Digabungkan dengan seni mistik yang sulit dipahami, bahkan jika itu melawan naga atau para jenius mengerikan dari protos, itu tidak akan kalah. Tubuh sejati Wu Dao ingin menaklukannya tetapi Void Yaksa ini sangat marah dan tidak masuk akal. Itu jelas tidak akan tunduk dengan mudah. Bahkan jika dipaksa untuk tunduk sekarang, selama tubuh sejati Wu Dao pergi, Void Yaksa ini masih akan lolos. Tubuh sejati Wu Dao menyingkirkan pikiran ini untuk saat ini. Saat ini, hal terpenting baginya adalah kembali ke alam dimensional dan menyelamatkan tubuh asli King Lian. Tubuh sejati Wu Dao berkata, selama kamu bisa membawaku keluar dari alam neraka dan kembali ke alam dimensional, aku akan memberimu kebebasan. Kamu bisa pergi atau tinggal sesukamu. Aku tidak akan memaksamu. Mata Void Yaksa berkilat gembira saat mendengar ini. Dia juga menegakkan tubuhnya, menepuk dadanya, dan berkata dengan keras, hati-hati. Karena aku seorang suami, aku pasti akan menepati janjiku dan membawamu keluar dari sini. Dengan mengatakan itu, Void Yaksa memimpin dan menuju ke arah neraka Aceron. Tubuh utama Wu Dao mengikuti di belakang. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di mulut mata air neraka Aceron. Void Yaksa tidak ragu-ragu dan langsung melompat ke neraka Aceron. Di sembilan mata air neraka, hanya mata air pahit yang bisa melukainya. Meskipun kekuatan mata air lainnya tidak lemah, itu masih dalam jangkauan daya tahannya. Tubuh sejati Wu Dao menyapu pandangannya ke seluruh bab Aceron pada tablet batu di sampingnya. Baru kemudian dia melompat ke neraka Aceron dan mengikuti di belakang Void Yaksa. Kali ini, mereka berdua mengikuti arus, dan kecepatan mereka jauh lebih cepat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sosok Void Yaksa secara bertahap melambat. Di depan mereka, penghalang yang terbentuk dari jalinan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti dinding yang didirikan di depan mereka. Biasanya, penghalang yang terbentuk dari jalinan hukum dari pesawat seperti ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, karena neraka Aceron melonjak tanpa henti ke sisi lain penghalang, itu menyebabkan penghalang hukum ini terwujud. Mereka berdua berada di neraka Aceron. Void Yaksa mengirim transmisi suara dengan indera ilahinya, dengan neraka Aceron yang mengalir, ini harus menjadi tempat di antara dua bidang di mana hukum adalah yang terlemah. Tubuh utama Udao sedikit mengangguk dan maju selangkah. Dua bola api menyala di matanya dan ki darahnya melonjak. Tubuhnya samar-samar berubah menjadi tungku besar dengan nyala api. Dalam sekejap mata, tubuh utama Udao mengedarkan ki darahnya hingga batasnya. Ledakan Tubuh utama Udao maju selangkah dan meninju dengan keras di persimpangan antara neraka Aceron dan penghalang hukum. Penghalang hukum di depan bergoyang sedikit dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar darinya, menghilangkan dan melahap kekuatan pukulan Udao. Void Yaksa di samping diam-diam terdiam saat melihat ini. Dia menyadari bahwa manusia ini belum menggunakan kekuatan penuhnya saat melawannya sebelumnya. Pukulan yang baru saja dilepaskan orang ini benar-benar dapat mengguncang penghalang hukum di depan. Kekuatan ini sudah sangat dekat dengan ranah Kaisar. Tubuh utama Udao pulih sedikit dan bergerak maju sekali lagi. Domainnya muncul samar-samar di tubuhnya, melengkapi fenomena garis keturunannya. Dia mengangkat kuali penindasan neraka dan menghancurkannya ke arah penghalang hukum di depan tanpa menahan diri. Bang! Serangan dari tubuh utama Udao tampaknya telah mencapai batas penghalang hukum. Cahaya yang lebih terang di bawah tatapan Voityaksa, ada penyok yang jelas di penghalang hukum. Set! Voityaksa menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menelan banyak air neraka Aceron. Baru saja, penghalang hukum hampir ditembus. Itu masih tidak berhasil. Tubuh utama Udao menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik untuk melihat Voityaksa di samping. Voityaksa ini juga sangat cerdas dan langsung memahami niat tubuh utama Udao. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan tubuh utama Udao. Keduanya menyerang pada saat yang sama dan menyerang penghalang hukum lagi. Cahaya berkelebat dan kekuatan mereka seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan, terhalau oleh hukum alam sekali lagi. Tubuh utama Udao samar-samar menyadari bahwa kecuali kekuatan mereka naik ke tingkat tertentu, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka tidak akan mampu mengguncang penghalang hukum di hadapan mereka. Jika bahkan jalan neraka Aceron tidak dapat dilalui, mereka mungkin benar-benar tidak dapat meninggalkan alam neraka. Belum lagi kembali ke dunia kelas menengah pada akhirnya. Void Yaksa mengangkat bahu dan merentangkan tangan hantunya yang besar, menunjukkan bahwa itu tidak berdaya. Hati tubuh utama Udao bergerak dan dia tiba-tiba mengeluarkan cermin Neterward dari esens Marsial Grotto Heaven. Eh! Void Yaksa melihat ke cermin kuno yang gelap dan merasakan sedikit ketertarikan. Itu tanpa sadar mengulurkan jarinya, ingin menyentuhnya. Tiba-tiba, cahaya merah darah yang aneh muncul di permukaan cermin kuno. Ekspresi Void Yaksa berubah drastis, seolah-olah mengenali asal-usul cermin Neterward. Itu bergidik dan buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Itu menatap tubuh utama Udao dengan tatapan yang bahkan lebih menakutkan. Akhirnya menyadari mengapa manusia ini bisa menjadi penguasa neraka yang dipuja oleh sembilan neraka. The Neterward Mirror pernah melahap sejumlah besar esensi darah. Setelah membunuh Hell Lord Anquan, cahaya darah di permukaan cermin jelas meredup secara signifikan. Namun, tubuh utama Udao dapat merasakan bahwa ia masih dapat mengaktifkannya sekali lagi. Tubuh utama Udao menyesuaikan cermin Neterward dan mengaktifkannya dengan kesadaran rohnya. Cahaya darah secara bertahap muncul di permukaan gelap cermin dan menjadi semakin jelas seperti pupil berwarna darah. Murid Neraka Setelah pupil darah muncul, seluruh Neterward Mirror mengeluarkan aura yang menakutkan dan menyeramkan. Void Yaksa memiliki ekspresi ketakutan dan secara naluriah menggerakkan kakinya bersembunyi di balik tubuh utama Udao takut murid darah itu akan melihatnya. Tiba-tiba, cahaya darah meledak dari murid Neterward menembus lapisan Raka Acheron dan mendarat di penghalang nomologis di depan. Penghalang nomologis melonjak dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, ingin melahap dan membubarkan cahaya darah. Namun, kekuatan cahaya darah juga sangat menakutkan. Secara bertahap, itu merusak lubang berukuran sedang di penghalang nomologis. Kesuksesan. Mata tubuh utama Udao menyala. Dia berbalik dan meraih Void Yaksa, melemparkannya terlebih dahulu. Kemudian, dia mengikuti Helse Acheron dan menyerbu melalui penghalang nomologis. Saat mereka berdua melewatinya, kekuatan cahaya darah murid Neterward sudah habis. Lubang di penghalang nomologis ditutup dan kembali normal. Bab 2720 Tubuh utama Udao berbalik untuk melihat lubang tertutup pada penghalang dunia di belakangnya. Hatinya sedikit terguncang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali setelah meninggalkan alam neraka. Sebenarnya, tidak ada apapun di alam neraka yang enggan dia tinggalkan, termasuk identitasnya sebagai penguasa neraka. Namun, masih ada seorang teman lama dari surga daratan di sana. Saat itu, Void Yaksa mengiriminya transmisi suara The Neterward sedikit istimewa. Kita tidak boleh mengekspos identitas kita atau kita pasti akan diburu oleh makhluk hidup The Neterward. Mereka berdua telah menghancurkan penghalang antara dua dunia melalui neraka Aceron dan telah melanggar aturan dunia. Itu seperti bagaimana Void Yaksa dipenjarakan oleh Hell Lord Bitterspring setelah tiba di alam neraka. Bagaimana kita membedakan antara makhluk hidup di Neterward? Tubuh utama Udao bertanya. Void Yaksa berkata, Ku rasa kamu tidak perlu menyamar. Aura mu tidak terduga dan sulit dideteksi. Aku harus memakai jubah. Ada perbedaan besar antara makhluk hidup di Neterward dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup di Neterward adalah yang paling unik. Mereka adalah makhluk hidup tanpa daging dan darah. Oh. Tubuh utama Udao sedikit terkejut dan bertanya, mereka dapat bertahan hidup secara normal di Neterward tanpa daging dan darah. Tentu saja. Void Yaksa berkata, makhluk hidup dari Neterward ini sudah memiliki sistem kultivasi yang lengkap dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada darah dan daging. Selanjutnya, setiap makhluk hidup dengan daging dan darah di Neterward akan ditekan dan disegel tidak peduli seberapa kuat garis keturunan mereka. Tubuh utama Udao merasakan dineraka aceron dan menganggup pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan. Setelah melewati penghalang dunia, ada kekuatan aneh di garis keturunannya yang tidak bisa dia lepaskan tidak peduli bagaimana dia mengaktifkannya. Void Yaksa melanjutkan, selanjutnya, jangan meremehkan hantu-hantu kecil dari Neterward ini. Jika kita bertemu raja hantu dengan level yang sama, kita juga harus berhati-hati. Tubuh utama Udao mengerutkan kening dan bertanya, makhluk hidup di Neterward termasuk ras hantu. Apakah makhluk dari dunia hantu juga bagian dari ras hantu? Void Yaksa menjelaskan, meskipun kami secara kolektif disebut ras hantu, pada kenyataannya, kami sangat berbeda dari ras hantu dunia bawah. Tepatnya, kami adalah klan Yaksa. Kami terpisah dari klan hantu dan lahir di sungai kehidupan di alam hantu. Kami sudah memiliki tubuh dari daging dan darah. Adapun hantu kecil, hantu besar, dan bahkan raja hantu dan kaisar hantu di Neterward, mereka hanya dalam bentuk jiwa. Meskipun mereka telah tiba di neraka, mereka berdua masih bersembunyi di dasar sungai Acheron untuk menyembunyikan jejak mereka. Mereka melayang kehilir dan berkomunikasi dengan akal ilahi mereka. Void Yaksa melanjutkan, misalnya, hantu-hantu di neraka ini bisa langsung menyerang jiwa esensi kita. Jika kita ceroboh, kita akan terluka parah. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dan tubuh fisikmu, itu hanya cangkang setelah jiwa dihancurkan. Petik 2. Wu Dao tetap diam. Ada segala macam hal aneh di 3.000 dunia. Dia tidak menyangka bahwa sekelompok makhluk hidup khusus seperti itu ada di dunia bawah. Mereka telah benar-benar terlepas dari belenggu daging dan darah dan memiliki sistem kultivasi unik mereka sendiri. Dunia seperti itu memang memiliki kualifikasi untuk tidak bergantung pada dunia berukuran sedang. Karena itu, tidak sulit untuk memahami mengapa ada penghalang dunia yang kuat dan penghalang nomologis antara dunia lain dan dunia bawah. Jika makhluk hidup dari dunia lain dan dunia bawah bisa masuk dan pergi dengan bebas, 3.000 dunia akan lama berada dalam kekacauan. Void Yaksa mengingatkan sekali lagi, sebaiknya kita terus bersembunyi di sungai Aceron di neraka dan menyembunyikan jejak kita. Kita akan mengikuti sungai dan mencapai dasar pintu 6 jalan sebelum muncul dan menyerbu ke alam hantu. Jika hantu-hantu kecil dari dunia bawah menemukan kita lebih awal, kita pasti akan menarik pengejaran banyak ahli dari dunia bawah. Pada saat itu, kita bahkan mungkin tidak dapat melihat pintu 6 jalan. Di mana pintu 6 jalan? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Void Yaksa menjelaskan, pintu 6 jalan adalah pintu masuk ke 6 jalan. Itu di atas pegunungan hantu 5 arah. Gunung hantu 5 arah. Tubuh utama Wu Dao sedikit mengernyit. De Void Yaksa berkata, gunung hantu 5 arah terletak di 5 arah dunia bawah dan dipimpin oleh The Arx Ghost dari 5 arah. Underworld lengkap dan Grid Dao sempurna. The Ghost Tirks semuanya imperial tuan ahli. Jika kita muncul, kita harus segera masuk ke pintu alam hantu. Jika kita ditemukan oleh Tirks hantu di dalam, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebagai Raja Ras Yaksa, kekuatan tempur Void Yaksa sangat kuat. Namun, setelah tiba di dunia bawah, dia menjadi cerewet dan sangat berhati-hati. Keberadaan kita hanyalah kelesatan bagi beberapa ahli dari dunia bawah. Void Yaksa berkata, mereka menggunakan banyak kekuatan ilahi dan seni rahasia untuk menargetkan roh esensi kita dan melahap jiwa kita untuk memperkuat diri mereka sendiri. Saat tubuh utama Udao mendengarkan penjelasan Void Yaksa, dia mengikuti sungai di kedalaman sungai Aceron. Tiba-tiba, jantung tubuh utama Udao berdetak kencang dan dia berhenti di jalurnya. Apa yang salah? Void Yaksa berhenti dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk bertanya. Tatapan tubuh utama Udao dingin dan ekspresi di bawah topeng perak agak suram. Baru saja, dia benar-benar merasakan keberadaan tubuh asli King Lian sekali lagi. Kembali ke alam neraka, ketika dia melangkah ke ranah domain bela diri di tubuh Udao dan memadatkan wilayah kekuasaannya, dia secara singkat membuat jejak hubungan dengan tubuh asli King Lian. Setelah itu, hubungan antara dua tubuh yang sebenarnya menghilang sekali lagi. Persepsi singkat ini sangat mungkin karena tubuh utama Udao telah memadatkan wilayah kekuasaannya. Pembentukan domain untuk sementara memecahkan penghalang antara dunia, memungkinkan dua tubuh sejati untuk membuat jejak koneksi. Tapi sekarang, tubuh utama Udao sudah merasakan tubuh asli King Lian tanpa melakukan apapun. Persepsi ini sangat jelas dan tidak ada tanda-tanda menghilang. Hanya ada satu kemungkinan. Dua tubuh yang sebenarnya berada di dunia yang sama. Tubuh asli King Lian juga ada di dunia bawah. Tepatnya, itu adalah jiwa dari tubuh asli King Lian yang datang ke dunia bawah. Itu karena tubuh asli King Lian berada di alam dimensional dan tidak mungkin baginya untuk memasuki dunia bawah secara langsung. Hanya jiwanya yang bisa memasuki dunia bawah. Dengan kata lain, tubuh asli King Lian telah musnah. Pada akhirnya, dia masih selangkah terlambat. Ekspresi tubuh utama Udao adalah gelap seperti air dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat itu, hatinya bergerak dan dia tiba-tiba teringat pengalaman Putri Yufei. Dia segera menyadari bahwa selama ingatan tubuh asli King Lian tidak dapat dihapus oleh neraka Aceron, tubuh asli King Lian tidak akan benar-benar binasa. Tubuh asli King Lian bisa bereinkarnasi dengan ingatannya. Memikirkan hal ini, tubuh utama Udao melambaikan lengan bajunya dan menyapu Void Yaksa di sampingnya. Dia langsung menerobos kekosongan di depannya dan melintas. Kedua tubuh sejati harus bertemu sebelum ingatan tubuh asli King Lian terhapus oleh Helse Aceron. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Void Yaksa berubah drastis. Ketika tubuh utama Udao menerobos kehampaan dunia bawah dan melakukan teleportasi spasial, itu pasti akan membuat alarm pembangkit tenaga listrik di dunia bawah. Garis keturunan Void Yaksa memang kuat. Sepanjang jalan, gigi di mulut Void Yaksa telah tumbuh kembali dan bicaranya kembali normal.